Hai Maksipro, selamat datang lagi di channel Maksipro Indonesia. Jadi kemarin pada tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 2022, Maksipro hadir di pameran Surabaya Printing Expo 2022. Buat yang belum tahu nih, SP 2022 ini adalah salah satu event exhibition atau pameran printing terbesar yang dilangsungkan di Surabaya lho. Bahkan kemarin, Buko Vipah, Gubernur Jawa Timur, sempat hadir di boot Maksipro. Nah, selama event kemarin, kami dapat banyak banget nih pertanyaan dari visitor yang mungkin bakalan menarik untuk dibahas di video kali ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja ya ke topik yang pertama. Jadi Maxi First, ternyata banyak yang belum tahu nih kalau ada mesin laser cutting CO2 yang memiliki double head dan bisa berjalan sekaligus lho. Nah, mesin laser cutting Telson 1390 dari Maksipro ini sudah memiliki double head. Jika kita bisa memanfaatkan double head laser cutting ini secara bersamaan, tentu akan mempercepat pekerjaan kita, bukan? Nah, selanjutnya, ternyata kemarin juga banyak banget yang tanya soal mesin label cutting nih. Bisa nggak sih mesin label cutting Telson 340LF ini dibuat untuk cutting stiker gold atau silver? Dan jawabannya, tentu aja bisa. Nah, selain bisa untuk cutting stiker gold dan silver, ternyata mesin ini juga bisa untuk cutting is cut dengan metode sliter cutting lho. Kami juga melakukan beberapa uji tes cutting di depan visitor yang penasaran gimana sih prosesnya dan ternyata banyak yang tertarik gara-gara kepenjuran fakta bahwa mesin ini memang serba bisa. Dan yang terakhir nih, yang nggak kalah menarik, di antara banyaknya visitor yang berkunjung di boot Maksipro, ujung-ujungnya jadi customer juga. Karena akhirnya membeli mesin di Maksipro selama pameran. Yang tentu saja dengan harga spesial. Nah, ada juga nih salah satu customer yang udah nggak asing lagi untuk Maksipro. Kenalin, owner Havara Printing, Pak Samsohadi dan Bumut Mainah yang jauh-jauh datang dari Lombok ke Surabaya. Kebetulan, beliau sedang hunting mesin di pameran ini. Dan lagi-lagi, pilihannya jatuh kepada Maksipro. Nah, kali ini beliau beli mesin kristing digital BHY dan gelubinding desktop 60A untuk kebutuhan jenit buku katanya. Yuk, kita simak video interview-nya. Pak, bisa disebutin. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Lombok. Tepatnya di Lombok Barat. Oh, nama perintingannya apa, Pak? Havara Digital Printing. Oh, Havara DJ Printing. Nah, Bapak udah kenal Maksipro sejak kapan? Itu 2018. 2018, ya. Bapak dulu beli mesin apa, Pak? Saya beli mesin glue binding. Terus beli mesin laminasi ini, ya. Terus sama beli mesin potong. Potong, oh. Ada kesan-pesan nggak? Bapak selama ini beli sama Maksipro, gitu. Terus kesan-pesannya apa, Pak? Masnya, kesannya Bapak, gitu. Luar biasa. Mesinnya awet. Malahan mesinnya bisa sampai sekarang mesti dipakai. Oh, sampai sekarang masih dipakai. Masa apa? Oh, berarti ini udah lama juga. Udah lama juga, gitu kan. Oke. Ya. Terus pesannya mungkin technical support. Oke, siap. Ya. Tapi akhir-akhiri, technical support-nya sudah mulai bagus. Saya bisa kontak langsung ke Mas Ili-nya. Nah, jadi saya rasa tidak ada masalah. Oh, terima kasih, Pak. Harga-harga oke, ya, Pak? Harga, ya, sesuai dengan harapan para customer sekalian, ya, mungkin harganya special price, lah, lagi. Oke, siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Teban. Sama-sama. Dan demikian pembahasan kita mengenai pameran Surabaya Printing Expo 2022. Bila kalian ada pertanyaan seputar teknik dan mesin finishing lainnya, seperti biasa, kalian bisa tulis komentar aja di kolom komentar di bawah, ya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Maksipro Indonesia agar kami bisa lebih berkembang lagi dalam membuat konten ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.